Teknik kartu ya, tidak, atau mungkin, atau netral Pertama-tama, buat daftar dari 78 kartu tarot mana kartu yang melambangkan jawaban iya, tidak, dan mungkin, atau netral menurut logika dan perasaan kamu Atau untuk mudahnya, kamu bisa mengikuti daftar kartu ya, tidak, atau netral yang ada di referensi-referensi Salah satu referensi yang menyediakan daftar kartu ya, tidak, dan mungkin adalah tarot elemen Untuk teknik ini, semua kartu tarot sebaiknya dalam posisi tegak untuk menghindari kebingungan Contoh kasus, apakah aku akan ada kesempatan untuk belajar lagi di universitas, akademi, atau institusi-institusi formal lainnya? Jawabannya adalah The Star Berdasarkan daftar kartu, The Star melambangkan jawaban iya Jadi ya, aku akan ada kesempatan untuk belajar lagi secara formal Kartu yang diambil biasanya lebih digunakan untuk memberikan jawaban iya, tidak, atau mungkin Untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut, sebaiknya mengambil beberapa kartu lagi Tetapi, dari arti kartu desa sendiri, kebetulan memang menunjukkan adanya harapan dan kesempatan untuk mewujudkan keinginan Namun, karena aku ingin penjelasan yang lebih lengkap, aku mengambil dua kartu lagi Kartu yang terbuka adalah The Tower dan 7 Pinnacles Sepertinya, aku bosan menunggu sesuatu Mungkin jenuh menunggu investasi, pekerjaan, atau bisnis yang belum juga menunjukkan hasil seperti yang aku inginkan Atau capek menunggu dilamar pacar, hehehe Jadi, aku akan mengambil keputusan drastis untuk belajar lagi Meskipun sebenarnya aku sudah tidak terlalu termotivasi Karena aku sudah merasa tua untuk belajar lagi secara formal Dan sudah saatnya aku fokus menghasilkan uang Contoh kasus dengan jawaban mungkin atau netral Apakah aku akan bisa mendapatkan atau menghasilkan 50 juta rupiah dalam waktu satu tahun ini? Kartu yang keluar adalah The Hierofen yang artinya mungkin Kemudian, aku mengambil dua kartu lagi karena aku menginginkan penjelasan Kenapa mungkin atau tidak mungkin aku mendapatkan atau menghasilkan 50 juta rupiah dalam satu tahun ini Kartu yang keluar adalah The Hermit dan King of Pinnacles The Hermit menasihati aku Kalau aku ingin mendapatkan atau menghasilkan uang sebanyak itu dalam waktu satu tahun Aku harus menemukan cara atau ide cemerlang yang bisa diwujudkan secara nyata Sedangkan King of Pinnacles mengisyaratkan Kalau usaha aku berhasil atau sukses atau jika aku menikahi laki-laki yang kaya Aku mungkin bisa mendapatkan 50 juta rupiah dalam waktu satu tahun ini Secara implisit, kartu The Hierofen bisa melambangkan pernikahan The Hermit menunjukkan status single aku Dan King of Pinnacles mengindikasikan lelaki kaya Jadi, kartu tarot ini secara tersirat memberi aku saran Jika aku ingin mendapatkan atau menghasilkan uang banyak 50 juta rupiah dalam setahun ini Sebaiknya aku menikahi lelaki kaya Lelaki kaya yang bisa memberiku 50 juta rupiah secara cuma-cuma Atau yang bisa memberiku modal usaha 50 juta rupiah Atau yang bisa membantu bisnis aku Sehingga aku bisa menghasilkan 50 juta rupiah dalam waktu satu tahun Well, ternyata kartu tarot bisa bercanda juga Sepertinya dia kesal dengan pertanyaan aku ini Yang dangkal dan tidak bermutu Hehehe Terima kasih telah menonton!